Saya Ismail Feva, Wakil Bupati Kaya Mana, menyegapi daripada kondisi hari ini, dan memang banyak tuntutan-tuntutan masyarakat di era otonomi khusus terkait dengan bagaimana ada ruang untuk diduduki oleh putra daerah dalam rangka menjadi tuan di negeri sendiri. Tuntutan-tuntutan ini tidak hanya di Kabupaten Kaya Mana, tetapi juga di beberapa Kabupaten Kota di Tanah Papua. Dan memang kami juga sadari dalam perspektif hukum Bapak Undang-Undang No. 21 Tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang juga telah dialaborasi dan memberikan ruang kepada kita di Papua Barat ini, itu menghendaki bahwa kita harus melaksanakan kondisi khusus secara baik. Karena hakikat dan tujuan daripada otonomi khusus itu, pertama adalah untuk memberikan ruang terhadap kesenjangan yang terlalu panjang dan terjadi di Indonesia. Kami sangat ketinggalan sekali dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga Undang-Undang Otonomi Khusus ini merupakan wujud daripada desenterisasi asimetris, di mana ini memberikan khususan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi juga ada spesifikasi lain yang harusnya dijabarkan di dalam perdasus dan perdasi.